Halo teman-teman, Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan berbagi cara mengekspor chat group WhatsApp ke kontak yang lain. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Pertama, kita buka WhatsApp-nya terlebih dahulu. Kemudian pilih grupnya. Nah, untuk mengekspor chat ini, pilih saja titik 3 di sebelah kanan atas, geser ke bawah, pilih lainnya. Di sini, kalian pilih saja export chat, lalu ada keterangan, menyertakan media akan menambah ukuran export Anda. Kalian bisa pilih tanpa media ataupun sertakan media. Di sini saya akan pilih tanpa media saja, jadi seperti foto, dokumen, ataupun file yang lain tidak disertakan. Nah, selanjutnya kita pilih WhatsApp, lalu pilih pengirimnya atau penerimanya maksudnya. Jadi di sini saya akan pilih yang ini saja, mawajbi tutorial 2. Selanjutnya kita kirim saja. Nah, di sini ada keterangan ya, chat WhatsApp dengan grup muajbi dan formatnya zip. Kita kirim saja. Nah, teman-teman, kalau export chat saja, biasanya ini ukurannya kecil. Tetapi kalau kalian sertakan media, di sini export chat-nya bakal lebih besar. Oke, ini kita buka saja ya. Nah, di sini saya akan buka dengan CRC per, ataupun dengan yang lain. Kalian bisa buka yang lain. Nah, saya akan coba dengan WPS saja ya. Apakah bisa dibuka? Nah, di sini sudah bisa dibuka, kita pilih saja. Lalu kalian bisa explore gambar. Saya akan pilih saja yang buka dokumen, yang ini ya. Oke, di sini sudah dibuka ya. Dan ini chat yang ada di grup ini. Semuanya sudah di ekspor ya, sudah dibagikan. Nah, ini dia ya, yang ada di grup, lumayan banyak. Dan ini terakhirnya ya. Ini terakhir tanggal 7 bulan Mei 2024, yang PPP ini. Kita lihat ya, ke grup yang tadi. Yang grup ini, kita kembali terlebih dahulu. Nah, ini. Dan ini chat yang barusan ada di grup tersebut. yang dibuka di WPS Office. Oke, teman-teman. Itu dia tutorialnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.